Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengutak-atik plugin yang ada pada WordPress. Jadi plugin sendiri adalah sebuah ekstensi di mana kita bisa mendapatkan fungsionalitas yang cukup banyak ya di WordPress ini. Seperti contohnya membuat toko online, lalu ada button social media, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja coba praktekan ya. Jadi untuk cara menginstall plugin maka seperti biasa kita login terlebih dahulu ke WP Admin. Nah selanjutnya caranya hampir sama dengan menginstall tema, jadi teman-teman tinggal klik plugin selalu klik add new. Nah ini ada dua cara ya, jadi yang pertama teman-teman bisa langsung aja cari plugin-nya di sini. Atau kita juga bisa melakukan upload plugin dengan klik tombol ini. Nah plugin-nya pertama-tama kita harus menggunakan format zip dan nantinya akan kita upload di sini dan akan diekstrak oleh WordPress. Nah ini adalah beberapa contoh plugin-plugin ya yang popular. Seperti contohnya ini ada kontak form di mana kita bisa melakukan, menempelkan sebuah form kontak yang nantinya akan masuk ke email kita. Lalu ini juga ada ICO, ada klasik editor ya. Jadi kita bisa mengatur editornya menjadi editor klasik. Lalu ada juga Akismet Spam Protection, ini untuk menghindarkan kita dari spam. Lalu Elementor yang cukup popular juga untuk mendesain halaman dengan lebih mudah. Cukup mudah ya, jadi pakai drag and drop saja. Ini ada juga WooCommerce, ini bisa kita gunakan untuk e-commerce dan banyak lagi ya. Ini ada juga plug-in-plugin yang bisa kita gunakan dan cukup powerful seperti itu. Ada sekitar 52 ribu yang bisa kita gunakan. Nah di kesempatan ini kita coba plug-in yang gampang saja ya, tidak terlalu susah. Itu ada yang namanya plug-in add to any. Nah, kita search saja di sini. Jadi add to any ini adalah sebuah plug-in di mana kita bisa menempelkan button-button yang bisa kita gunakan untuk sharing postingan kita di social media. Nah ini bisa kita cek ya. Add to any, ini ada beberapa penjelasan. Lalu apakah compatible? Nah, compatiblenya ini sebenarnya 5.5.3 ya, tapi gak apa kita coba aja. Nah ini direview oleh banyak sekali orang ya. Dan cukup puas dengan sekitar 858 orang yang memberikan bintang 5. Instalasinya juga cukup mudah ya, tinggal install-nya lalu activate. Oke, kita klik install now untuk menginstall plugin. Lalu kita tunggu saja beberapa waktu. Nah jika sudah, maka kita klik activate. Nah, dengan kita mengklik activate, maka otomatis plugin tersebut akan dijalankan oleh web kita. Nah, untuk cara settingnya bisa kita klik setting di sebelah sini. Nah ini ada beberapa settingan yang bisa kita pakai. Yaitu yang pertama icon style, ini bisa kita besar kecilkan sesuai keinginan kita. Lalu ada universal button. Kita juga bisa menambah ya, service-service apa aja yang bisa kita gunakan untuk sharing. Nah, mungkin yang paling sering digunakan adalah Facebook dan Twitter ya. Jadi cukup ini saja. Lalu bisa juga universal ya, jadi nantinya akan bisa tampil semua pilihan-pilihan yang tersedia seperti itu. Oke, ini saya rasa tidak perlu. Langsung saja kita klik save change. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada web kita. Nah, otomatis akan ada tombol-tombol sharing yang bisa kita gunakan untuk melakukan sharing postingan kita. Nah, ini ada tampilannya di setiap postingan. Oke, mungkin itu saja ya untuk instalasi plugin. Caranya cukup mudah, jadi teman-teman tinggal klik plugin, selalu add new. Lalu bisa pilih plugin-nya, klik install now, lalu activate. Dan otomatis nanti akan ada halaman plugin ya. Dan nanti bisa kita setting. Dan tiap plugin mempunyai settingan yang berbeda-beda. Seperti itu. Jika sudah, langsung saja kita lihat hasilnya. Oke, mungkin itu ya. Pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.